Intro Perhalatan Musabakotil Watel Quran MTK tingkat kecamatan pelupat kembali digelar Acara pembukaan diselenggarakan pada Rabu pagi 1 Mei 2024 Kali ini Dusun Batu Kerbau menjadi tuan rumah pada MTK ke-9 tahun 2024 MTK ini dilaksanakan selama 3 hari, terhitung Rabu sampai dengan Jumat Pembukaan MTK berlangsung meriah, di mana di area MTK dipadati masyarakat yang menyaksikan acara pembukaan Pembukaan MTK dihadiri oleh Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Dua Priyanto Berserta dengan istri Nini Wilasari Abri, Kepala OPD, Parakabat, Camat, Rio, serta tamu undangan lainnya Perlombaan MTK diikuti dusun-dusun yang ada di kecamatan tepat dengan beberapa cabang perlombaan Di antaranya Tilawatil Quran, Syarhil Quran, Fahmil Quran, Hif Zil Quran dan cabang lainnya Camat pelupat Nasrun mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir terutama Panitia Idinya berpesan kepada ofisial dari kafilah-kafilah dusun yang ada di belayah pelupat yang mengikuti MTK Agar menjaga sportivitas, kreativitas, jaga kedamaian dan menampilkan bakat dalam MTK Yang mengatakan siapapun yang menang nantinya berarti itulah pilihan terbaik dari penilaian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Batu Kebau MPQ ke-9, ya insya Allah kami berharap dalam hal MPQ ini tentu akan menelorkan atau menjadi bibit-bibit yang bagus untuk para kapilah untuk kegiatan MPQ ini, Kori dan Kori A, kemudian harapan ke depannya, insya Allah pada bulan Juni atau Juni dan Juli, itu diperkirakan kegiatan MPQ tingkat perubatan dan juga harapan kami, kami sudah akan setelah ini dari hasil seleksi prestasi yang terbaik dalam kegiatan MPQ ini, kami akan menirim duta-duta Kori dan Kori A yang terbaik, kemudian di segala cabang untuk kegiatan MPQ tingkat perubatan yang insya Allah akan dilaksanakan. Pelaksanaan MPQ sendiri dilakukan secara berjinjang mulai dari tingkat kelurahan dan dusun, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Kegiatan MPQ ini bertujuan untuk menyiarkan agama Islam. Sementara itu, Rio Batu Kerbau Effendi yang berkesempatan menjadi tuan rumah, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan semua pihak atas terselenggaranya kegiatan MPQ ke-9 tingkat kecamatan telepah tahun 2024. Terima kasih telah menonton! 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 Ini berjalan dengan pancar, tidak berhubung, semoga kevila berjuang di luar ini agar bisa menjadi juara. Semoga dapat berhasil, kami sudah menyampaikan juga di sambutan tadi mengenai ucapan kemukasih kepada anak pria seluruh yang terkait. Di dalam perusahaan ini, kita berjalan dengan baik, ya mungkin, kita tidak ada kemanusia biasa, pasti ada kekurangan sedikit, ya Alhamdulillah, nampaknya kan berjalan dengan baik. Selama yang kita ingin, ya harapan itu pasti, apapun pasti menginginkan juara satunya, tapi mudah-mudahan untuk tahun ini batu kerbau, ya harus, seharusnya. Tidak tertinggal lagi untuk menjadi juara, karena permasalahannya itu tuan rumah, maksudnya kan dengan seolah-olahnya kita tidak dapat juara. Seharusnya berjuanglah semuanya mungkin, kevila, semoga dapat. Jadinya juga menambahkan bahwa kafilah dari Dusun Batu Kerbau berjumlah 35 orang, yang terdiri dari 28 kafilah dan 7 orang ofisial. Sebagai tuan rumah, tentunya Effendi berharap Dusun Batu Kerbau bisa menurunkan prestasi untuk meraih juara umat. Terima kasih telah menonton!